Intro Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdas Goran NIM 2003-03-01-00 Kelas C, semester 2 Jurusan Sosologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang 2021 Pada kesempatan ini saya akan membacakan Review buku 10 Sosologi Komunikasi Tentang Digital Intim Pemungut Cukai dan Sosial Media Pada bagian pertama Membentuk Keintiman Bab-bab di dalamnya Kita membahas dua hal Hal pertama adalah kondisi penting tentang Bagaimana protokol Antarmuka Algorotima Dan perintah Komersial Platform Media Sosial Membentuk Keintiman Yang kedua adalah Perhitungan tentang bagaimana hubungan Keintiman dan Publitas Dilakukan melalui Infrastruktur Platform dan Perangkat Digital Apa yang bersama-sama berkontribusi adalah Pemahaman Tekno-Sosial Digital Publix Intim Yang bersama-sama berkontribusi Tentang keintiman publik Tidak lagi dibentuk hanya oleh Sirklus teks Tetapi juga Oleh semakin Bernunsa Bernuansa hubungan Antara manusia dan mesin Dan berbagai bentuk Penilaian Penilaian tersebut Keintiman publik Merupakan dasar penelitian Penting dalam Pembangunan Algorotima Platform Protokol Dan antarmuka Semakin banyak Hidupan sosial yang dijalani Melalui Platform Semakin banyak Platform yang dirancang Untuk melakukan Keintiman Serta menangkap Analisis Dan Memodulisasi Dalam bab 1 Kita mulai dengan Memobilisasi Kerangka teoritis Publik Untuk membantu Memahami Bagaimana Konduksif Kekuasaan bermain Di ruang media sosial Di mana masyarakat Dan pribadi Campur Kita mengeluarkan Apa yang diperlukan Dalam Cerama-cerama Umum Dan perdebatan Tentang Penggunaan Penggunaan Tentang Penggunaan Berlebihan Penggunaan Media sosial Berlebihan Yang menunjukkan Potensi politik Yang bersifat Generatif Dari Keintiman Tak terduga Di media sosial Yang Memperluas Batas-batas Dari Pasangan Keluarga Dan Banyak Masyarakat Tersebut Kemudian Kita Memetakkan Konsep Tuensi Keintiman Digital Untuk Mempertahankan Perspektif Ini Bersama-sama Kita Mengumpulkan Pekerjaan Penting Pada Keinstruman Strategis Dan Efektif Di media Sosial Dan Kerja Aktif Dalam Inmenterial Model Sosial Dan Tenaga Kerja Yang terlibat Dalam Publik Digital Yang Intim Secara Tidak Merata Didistribusikan Dan Selanjutnya Adalah Potensi Imbal Ketersediaan Ketersediaan Kerugian Dan Eksporitasi Kita Berpendapat Bahwa Politis Publitasi Dalam Kait Kaitannya Dengan Media Sosial Sebagai Ruang Dan Properti Dalam Publik Digital Yang Intim Secara Tidak Berata Didistribusikan Dan Selanjutnya Adalah Potensi Imbal Ketersediaan Kerugian Dan Eksporitasi Dalam Bab 2 Micei Shelter Membuat Investasi Investasi Krisis Kedalam Teorema Sosial Media Atau Publik Sebagai Konstisional Di Dalamnya Dia Menumpuk Ketegangan Diletic Ini Dalam Cara-cara Media Sosial Membentuk Ekspresi Publikasi Dan Demokrasi Yang Baru Pada Saat Mereka Memproduksi Hubungan Sosial Dominasi Seperti Misogrini Dan Kapitalis Instrule Tisei Seperti Yang Salter Jelaskan Media Sosial Bukan Hanya Produk Dari Hubungan Yang Dihasilkan Secara Historis Mereka Mereka Juga Memainkan Perang Penting Dalam Materialisasi Mereka Untuk Mengembangkan Pola Ini Salter Mengembarakan Contoh Dari Siklus Non Persetujuan Materi Intim Atau Pribadi Dan Kepribadian Publik Terhadap Travegen Porn Dan Sexting Kontribusi Penting Salter Adalah Untuk Mengingatkan Kita Pada Ketegangan Didak Dilatih Dari Keintiman Digital Pada Saat Yang Sama Ketika Mereka Mampu Menyuarakan Suara Setelah Dikeluarkan Dari Kehidupan Publik Mereka Akan Membuka Suara-suara Yang Untuk Jelas Baru Yang Berbahaya Dalam Mempertimbangkan Kontradiksi Ini Reproduksi Sejarah Kuasaan Dan Mertabilisasinya Dalam Teknologi Tertangkap Dalam Bab Tiga Grant Blomer Menawarkan Sebuah Kisah Tentang Bagaimana Para Publik Digital Memperkenalkan Cara Dimana Hubungan Intim Ditandai Dengan Ketidakhadiran Seperti Salter Blomer Menawarkan Sebuah Akun Bernuansa Dari Kontradiksi Konsumtif Dari Kintin Digital Dia berpendapat Bahwa Platform Media Sosial Memunculkan Kekerabatan Kedekatan Dan Konvektivitasi Sebagai Pengaruh Yang Menggantikan Perhatian Pada Jarak Yang Tidak Dapat Diubah Yang Mencirikan Hubungan Intim Mengingat Bagaimana Mereka Bergantung Pada Mediasi Dan Insprastruktur Material Bolmer Membuat Lain Sederhana Namun Keintiman Tak Tertahankan Seperti Yang Dia Mengalustrusikan Pasak Dari Masalah Klaim Ini Sosial Media Membentuk Ekspresi Publik Dan Demokrasi Yang Baru Dapat Yang Sulit Yang Sangat Semakin Kita Memproduksi Hubungan Sosial Dominasi Seperti Misogrini Dan Kapitalis Instrumentalis Seperti Yang Salter Jelaskan Media Sosial Bukan Hanya Produksi Dari Hubungan Yang Dihasilkan Secara Historis Mereka Juga Memainkan Perang Penting Dalam Naturalisasi Mereka Untuk Mengembangkan Pola Ini Salter Mengembangkan Contoh Dari Siklus Non Persetujuan Materi Intim Atau Pribadi Dan Keprihatinan Publik Terkait Pertimbangan Keprihatinan Keprihatinan Teman-teman Menguat Foto Profil Mereka Untuk Mengingat Orang-orang Terkasih Melalui Gambar-gambar Yang Lebih Dangkal Yang Mendorong Banyak Memori Recharge Pada Teman Keluarga Dan Momen Penting Dalam Kehidupan Mereka Mereka Berpendapat Bahwa Secara Kolektif Contoh-contoh Ini Mengindidasikan Pentingnya Facebook Sebagai Arsip Memori Meskipun Dengan Keterbatasannya Keterbatasan Yang Disignifikan Yang Berikut Dobson Berpendapat Untuk Penelitian Orientasi Dalam Praktik Media Intim Seksual Di Sekitar Kekuasaan Dan Keadilan Sosial Dia Merancang Praktik Seperti Ini Dalam Hal Pontresi Lentret Sosial Dan Ekonomi Mereka Dari Dalam Hal Resiko Dan Gagasan Akan Tetapi Dobsos Mengemukakan Bahwa Ada Batas-batas Yang Sering Digunakan Untuk Memahami Setting Dan Jenis-jenis Media Sosial Lainnya Sebagai Produksi Media Khusus Bab-bab Dibagikan Ini Berkaitan Dengan Produks Dan Hubungan Ambivalent Yang Ada Dalam Publik Digital Antara Pribadi Dan Publik Konteksi Dan Kerasian Pengakuan Sosial Dan Perundingan Lindas Dandis Atau Hak Pilihan Dan Ekspolitasi Demikian Hadar saya Selamat Malam